Sejumlah pedagang kaki lima dan pengendara yang terjaring operasi protokol kesehatan di Lok Semawe terkena sanksi rapi tes antigen. Sanksi ini diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran warga yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Satu persatu, PKL dan pengendara diarahkan menjalani uji usap di tempat. Mereka terjaring operasi justisi Satgas Penanganan COVID-19, Kota Lok Semawe, karena tidak mengenakan masker dan berkerumun. Dalam operasi justisi ini, para pelanggar prokes langsung diuji usap di tempat. Petugas menyasar pusat keramaian, seperti jalan protokol dan lapangan Jenderal Sudirman yang menjadi lokasi warga berkumpul. Dan Ramil 16 Bandar Sakti, Kapten Infantri Rony Mahendra menyiapkan 180 rapi tes antigen untuk pelanggar protokol kesehatan. Jika ada warga yang reaktif atau positif COVID-19, akan didata untuk penanganan di kecamatan masing-masing. Hari ini kita melaksanakan bagian daripada 3T, yaitu tracing, kita mencari, kemudian kita melaksanakan testing. Tracing bagian daripada pencegahan juga, hari ini justisi dilakukan timbawan. Sementara tracking, kita melaksanakan test swab. Bagi orang-orang yang kita lihat secara sadar, ikhlas, mau memperisahkan dirinya, atau pelaku usaha, langsung kita panggil, langsung kita lakukan testing. Rapi tes antigen bergerak ini mempercepat penelusuran sekaligus antisipasi peningkatan kasus COVID-19 menjelang Idul Adha 1442 Hijriah. Muhammad melaporkan dari Kota Loksemawe.